Oh iya hari ini saya akan mereview Villa Disruptor saya malas edit jadi saya langsung ini aja saya syuting juga sendiri susah memang Oh iya Jadi hari ini saya akan mereview Villa Disruptor dan sedikit tips untuk membedakan yang mana yang asli yang mana yang KW nah Villa Disruptor ini keluar pada tahun 2017 kalau nggak salah 17 Spring Summer dan populernya mulai populernya justru di luar Korea dan sampai sekarang diproduksi semakin banyak jadi ini sepatu rata-rata produksi 2018 Januari ya bisa lihat di didanya nanti saya kasih lihat lalu ini ini box saya beli eh ini boxnya ada dua macam nampak ya ya Hai bakunya ada dua macam yang satu polos cuman ada Villa.com Villa lalu sini sizingnya lalu belakang seperti gini dan yang ini box box yang baru ya ini ini box 2017 ini box eh 2018 sama-sama Ori ya box 2007 saya nggak tahu kenapa Villa kirim box ini ke gue sepatunya sih udah 18 ya kita lihat sepatunya nah dalamnya begini ada tag price tag segala macem ya Hai dan ini yang pink ambil yang ada price tag aja deh ya Hai ya lalu nah saya tadi coba lihat itu apa review orang tentang KW dan original seperti apa kebetulan disini saya saya nggak tahu beli dimana yang KW jadi saya coba lihat video orang yang KW dia picture-picture yang KW nah saya simpulkan ada beberapa perbedaan yang KW sama yang Ori ini dua-duanya sama KW sama-sama Ori tapi apa namanya beda warna ya Nah saya kasih tahu tips pertama yang KW kalau yang KW itu itu pertama Hai pertama Villa logo di belakang ini ya di belakang ini dia lebih gede ya kalau yang pink saya nggak tahu ke kalau yang ini saya tadi ada lia reviewnya sama apa picture-picture nya itu logo ini ini lebih gede terus warna birunya ini ini birunya lebih gelap tapi harus dua sih buat perbandingan jadi yang KW itu dia birunya itu lebih terang biru ini kayak baju gue ini ya agak mirip apa namanya warnanya Hai eh dan tulisannya kayaknya sih gak terlalu beda cuman yang KW itu lebih gede lalu perbedaan kedua disini ini apa vilanya itu lebih ke atas dan jahitannya itu gak rapi Hai jahitannya garapi ada garis gitu ini Ori tapi juga sedikit garapi ya yang tadi saya lihat sih gak putus ya lalu yang paling menonjol sebenarnya yang paling pertama dilihat itu saya tadi itu Villa depannya ini ya kalau yang KW ini vilanya ini berwarna warnanya kayak gini Oh ya kalau yang Ori warnanya putih ada F di sini nampak nggak yang tinggi nah kalau yang ping dia warna ping kalau yang ping dia warna ping kalau yang putih warna putih tapi kalau yang KW ini berwarna warna biru-biru apa bawah atasnya merah gitu dan ya kalau nggak tahu nggak pernah lihat ini sih nggak tahu ya gimana bedainnya kalau nggak ada KW sama Ori memang memang susah buat perbedaan tapi yang tadi saya lihat sedikit bisa saya bantu itu ini logo terus tulisannya itu garapi ya ada jahitan yang belum putus lalu lebih tinggi sih kayaknya ini kan di tengah ini mereka itu bisa sampai agak kesini ya lalu disini juga dia lebih garapi ada yang kayak langsung potong dari sini jadinya kosong lalu logonya lebih besar ya teman-teman bisa apa consider consider lalu ini logonya Oh ini buatan 2017 ini yang pingin 17-12-02 lalu ada ini kayaknya ada yang yang 18-18 desain saya coba ya ini sama-sama ping tapi beda produk-produksi ya Hai ini yang 2018 yang tahun Hai 2015 ah hai 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 lalu ada hospital yo 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 up ya Hai Hai Ouongo Hai apalagi ya saya juga bingung ya yang jelas ini sepatu ini sepatu ini datang Saya pikir mereka yang bisa jual Satu juta 900 ribu Satu juta dua ratus Satu juta tiga ratus Satu juta tiga ratus itu masih mungkin Menurut saya itu ori Tapi kalau satu juta dua ratus Satu juta Seratus Ya itu sangat Satu juta dua ratus ke bawah Menurut saya itu sangat susah Untuk dapat sepatu ori Apa Villa Disruptor ini Kenapa? Karena harga aslinya itu di Korea 69 ribu 69 ribu kalau kalikan 13 Kita anggap 13 12,8 sekian sekarang Atau 12,9 Itu udah 900 lebih Anggap aja 900 deh 900 ribu Kalau beli di Korea Lalu ongkirnya Lalu profitnya kan gak mungkin ya Jualan habis juga dapat profit Ya Itu Udah pasti di atas Satu juta dua ratus Apalagi yang jualan Banyak kayak gini Karena gak bisa kirim langsung kan Ya Jadi Memang gak mungkin Menurut saya Karena saya Yang kirim Saya tahu berapa ongkirnya Segala macam Itu minimal memang Kalau yang jual di atas Satu juta tiga ratus Itu masih mungkin Kalau Satu juta tiga ratus Ke bawah itu Kemungkinannya sedikit Karena Itu orang percuma itu Kerjanya buat apa gitu Kalau udah apa harga segitu Dan ini villa Ya bisa aja sih Orang itu Dapat gitu Karena Kalau beli di Korea itu ya Kalau punya nomor Nomor Telepon sini Itu Pembelian Pembelanjaan pertama Di villa Di toko manapun Itu dapat Apa namanya Kupon 10 ribu Nah Kalau 10 ribu itu Masih mungkin kan Kan jadi 59 ribu Jadi murah ya Itu Pembelanjaan di atas 50 ribu Kalau ada nomor Korea itu Bisa jadi member mereka itu Dapat 10 ribu won Untuk Pembelian pertama Nah Gitu masih mungkin Tapi kan gak mungkin kan Dia punya 20 pairs Habis itu dia punya 20 nomor Itu Cari 20 teman Itu kan repot banget Gak mungkin Dan ini Kalau lu minta tawar disini Gak dikasih Karena memang rus Dari villa Saya juga gak tau Harus ngomong apa Dan Ini kebetulan Sandalnya Vila Ya punya Cewek Gue Itu Bagus ya Kemarin dipakai Kena Aduh Ntar Kena Permain karet Warnanya bagus Terus ininya Apa Karet Kalau itu kan Kayak sepatu biasa Ya Sol Ini sepatu juga Eh ini sandal juga Kerem banget Bawahnya sih sama semua Cuman atasnya aja Ya Ya Lalu Ini juga punya Wah ini Ini jorok banget Ini juga punya dia Beli 2017 Udah kotor banget Nah 2017 punya Bawahnya itu Beda ya Sama yang tadi Kalau yang tadi Udah lurus Ini keluaran 2017 Benaran Masih produk Masih made in Korea ini Belum made in Vietnam Ya 2017 Bulan 7 Tanggal 9 Pembuatannya Di Korea Size 250 Ini talinya Gak hitam ya Kita Cuk Saya ganti Lalu Ya Sisanya masih sama Cuman ini memang Sampai sekarang juga Masih ada model ini Yang Rubble Rubble Gak apa Gamsole Ya Udah Curok banget Aduh Parah banget Review Ya mungkin Cuman itu Yang bisa saya jelaskan Ya Kalau misalnya Memang masih ada Pertanyaan Masih ada apa Komen Ya Saya coba Kasih tau lagi Dan Harga Atau Mau beli Langsung ke Instagram Ini aja Langsung ke Instagram ini Karena Kalau YouTube Saya jarang On ya Saya upload Ke YouTube Ya Supaya Orang itu Bisa Kan sekarang Banyak yang nonton YouTube ya Jadi mungkin Customer Bisa Lihat saya Di YouTube Tapi Kalau untuk Harga Segala macam Bisa langsung Tanya Kesininya Oke See you Terima kasih Terima kasih.